Intro Sebelum ke Mas Bro, yang kembali lagi dengan kita ini di Vajar Daily Dan kali ini kita bahas tentang bangun rumah Mas Bro Jadi, biasanya Mas Bro bingung ya Antara, kalau mau bangun rumah itu antara milih tukang harian atau tukang borongan Kita kasih share info ya, bagi Mas Bro yang bingung Semoga ini bisa jadi referensi lah video ini ya Kita akan bahas kelebihan dan kelemahan tukang borongan Mas Bro Ya, sebelum Mas Bro milih tukang borongan Alangkah baiknya Mas Bro itu perhatikan plus minusnya berikut ini Mas Bro Kelebihannya itu, dia pekerjanya jadi lebih cepat daripada tukang harian Karena memang dia ngejar waktu ya supaya nggak rugi Karena memang udah disepakat dari awal, biaya dari awal sampai akhir itu segini Jadi, kalau misalnya sampai meleset, pasti tukangnya rugi Jadi, mereka itu kerjanya lebih cepat Jadi, bagi Mas Bro yang mencari kecepatan penyelesaian Bilih aja tukang borongan Perluan yang kedua, kalau tukang borongan Mas Bro itu nggak perlu nyediain makanan ya Kalau di sini tuh kalau tukang harian, kita nyediain teh, kopi, snack gitu tiap hari Tapi kalau tukang borongan nggak Mas Bro lepas saja, udah beres Terus, kelebihan yang berikutnya Kalau tukang borongan itu, istilahnya nggak perlu dicek-cek ya Perlu sih Mas Bro ngecek, cuman kan udah sesuai SOP Jadi, kalau Mas Bro itu mau, oh ini nggak, udah ngerjain sesuai SOP Tapi Mas Bro pengen ganti, itu nggak bisa Itu bisa dibilang jadi kelemahan juga sih kalau tukang borongan Nah, kita yang kita titikkan di sini adalah kelemahan tukang borongan Mas Bro Apa aja sih kelemahannya Ya, bagi Mas Bro yang udah pengen bikin tukang apa namanya Bangun rumah dengan metode borongan Itu perlu diperhatikan minusnya berikut ini Mas Oke, minusnya Mas Bro Yang pertama, kalau Mas Bro pilih tukang secara borongan Itu pekerjaan jadi kurang rapi dibanding dengan tukang harian Karena mereka ngejar waktu, jadi yang dikejarkan waktunya Bukan kerapiannya seperti itu Tapi Mas Bro bisa, bisa apa namanya Akal ini ya, kalau kekurangan ini sebenarnya Dengan cara gini, bangunlah rumah dari awal sampai tegak payung Itu lewat sistem borongan Nanti, borongannya sampai situ aja borongannya Oh, saya borong sampai tegak payung Mas Nah, nanti sebelumnya Mas Bro nggak bisa ganti tukang Atau pakai jasa dia lagi Kalau suka, tapi dengan sistem harian Untuk finishing pakai harian aja Tapi untuk konstruksi pakai borongan Itu sih bisa diakalin Kalau Mas Bro itu milih tukang borongan Dan Mas Bro itu nggak suka dengan salah satu tukang, kermet Atau yang kerja di situ Mas Bro nggak bisa serta-merta ganti Oh, gue nggak suka nih Ganti, itu nggak bisa Tapi kalau harian kan bisa, terserah Mas Bro Karena memang gantinya dia harian Mau sekarang masuk, terus besok jangan masuk lagi ya Itu nggak masalah Karena memang sistemnya harian Itulah kelemahan yang ketiga Itu biayanya lebih mahal Kita pernah, apa namanya, pengalaman Bangun secara borongan Dan bangun, sorry Kita bangun rumah secara harian Tapi kita tanya juga sebelumnya Itu bangun secara borongan Biayanya, tenaganya berapa Pas waktu, setelah Tegak payung, apa sih Setelah selesai rumahnya Ya Terus biayanya Setelah selesai rumahnya Kan saya kalkulasi terus Itu biayanya bersegini Pas waktu awal kita ngerebuk rumah Itu seudahnya Mas, kalau diborongin tenaganya itu berapa Segini Dan hasilnya itu lebih murah yang harian kok Ini, ya mungkin itu tergantung dari Hitung-hitungan tukang masing-masing ya Tapi kalau yang tukang ini Ini, entah hitung-hitung Loh kok, murah harian Walaupun sedikit, tapi lebih murah harian ternyata Ya oke Mungkin dia ngitungnya terlalu jauh ya Mungkin seperti itu Kita gak nego soalnya Mungkin kalau misalnya Dari awal itu saya pengen Oh tukangnya pakai borongan Mungkin saya nego Tapi ya Emang dari awal kita milihnya harian aja Biar kerjanya tuh rapi Karena bangun rumah Untuk Apa namanya Niat saya dipakai seumur hidup Gitu ya Yang bagus sekali Kelemahan yang keempat mas bro Kalau mas pemilih tukang borongan Itu Ada kemungkinan Ketidakjujuran disini mas bro Ya Ini namanya tukang borongan Kan kita beliin Kita beliin Materialnya ya Kita yang beli material Karena disini tukang borongan Jadi tukangnya tok yang borongan Tapi material kita yang Harus beli Tapi Beda ya dengan borongan full Kalau borongan full kita berk Biayanya segini Terserah bangunin gitu ya Itu namanya borongan full Kalau tukang borongan kan kita cuman tenaga Tapi material kita yang beliin Itu Bisa terjadi kemungkinan Ketidakjujuran mas bro Nanti barangnya bisa diganti Segala macemnya Kita kan gak tau Karena kalau orang yang Milih tukang borongan seperti ini Ini biasanya orang yang sibuk Jadi walaupun Namanya udah diborongin Tetap harus pantai ya bro Biar nanti Gak terjadi Ketidakjujuran Misalnya materialnya bisa diganti Namanya juga orang kan Gitu kan Jadi hati-hati banget mas bro Oke mungkin itu beberapa Plus minus Kalau mas bro itu Bangun rumah dengan Tukang borongan Tapi kalau Kalau saya nih mas bro ya Daripada borongan tenaga Mending harian aja deh Saya kira bedanya cuman dikit Tapi lebih puas yang harian Karena Itu pasti sesuai dengan Apa yang ada dari sini Dari jiwa kita gitu Oh maunya gini Oh gak Ini jelek nih Gantilah Bisa kalau harian Tapi kalau tukang borongan Gak bisa Kesepakatan awal Kalau dia ganti Otomatis Waktunya dimolor kan gitu Gak bisa Susah Terus Kalau misalnya sekalian nih mas bro Sekalian Ya Mau pengen lepas Yaudah tuh Borongan full aja Borongan fullnya Selesain gitu ya Duitnya berapa Sampai akhir Semuanya Material kamu yang beli Gitu ya Serain semua kan Mending sekalian Seperti itu aja Lebih enak kan gitu ya Jadi gak usah Apa namanya Gak ribet Menaga Udah gitu Kita harus beli materialnya Gitu kan Agak ribet Kalau disini Mending harian sekalian Atau full sekalian Kalau menurut saya sih Oke Mungkin suka informasi dari kita mas bro Jangan lupa like Subscribe channel ini mas bro Share Sampai ketemu di video berikutnya Ini agak pilek nih Kita kayaknya nih Begisuales a riempro Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton